Kita mau update yang kemarin mungkin dulu belum sempat pilih bahan yang indian warna mas ya? Indian warna Sekarang kita redikan Berapa mas totalnya mas? Totalnya ada 75 unit, unit dari bahan dari Bali Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Sinung dari channelnya Panlalah Hari ini kita mau review stok kami Ada 3 unit yang sudah kita upgrade ya Dari mulai ini tahun 2014 Flatnya Surabaya, Flat L Ini untuk total keseluruhannya ini paket 105 mas ya? 105 juta Terus ini juga yang warna hijau Ini sama 2014 Cuma ini platnya Plat Jakarta ya? Plat B ya? Ini sudah di update juga Ini 105 kalau nggak salah harganya ya mas ya? Ini 105 Tahunnya 2014 Cuma platnya Plat B, Plat Jakarta juga Terus ini ada warna putih Ini modipnya Kita mau di ringan Cuma kita ganti untuk grillnya sama yang pelek Ini kita 110 2015 Platnya L Berapa ya? Oke Untuk update-nya Update yang sudah di update Silahkan kalau teman-teman yang Mau Inden Atau Datang ke sini Cek unitnya yang sudah ready ya ini 2015 2014 2014 Ini sudah ready Siap dipakai Plat sudah jadi Jadi nggak minggu lama-lama Oke untuk Sementara ini stoknya yang ini dulu Nanti kita mau update lagi yang kondisi standar mas ya Kondisi standar nanti di sana Oke Nah tadi mas Inung udah ngejelasin untuk stoknya Sekarang kita review satu-satu ya Untuk unit yang upgrade yang ready di Pool Surabaya Untuk ini dulu Tahun 2014 Yang sudah mutasi ke Plat L Upgrade-nya simple aja Pakai body kit Terus juga bagian depan Ada dudukan pad nomornya Cuma disini masih belum pakai headlamp ya Yang proji Sama Disini sudah pakai velg Ring 16 Ini punyanya OM Honda Jazz Cuma ini kita cat ya Kita cat silver Gitu Terus juga Emblem VVTA juga sudah terpasang Sama Coba kita intip interiornya ya Disini Oke Nah untuk interiornya Seperti ini Udah keren sih Walaupun simple-simple aja Untuk cat interiornya Sudah dicat warna Keabu-abuan sih Senada dengan joknya Backlight MBTEC Keren banget Bikin nuansa jadi lebih luas ya Terus juga power window Sudah terpasang Sama ada double beam sansui Yang 7 inch Mantap Oke Untuk bagian depan Seperti itu Kita ke bagian belakang Ya Untuk bagian belakang Seperti ini Motifnya Motifnya sama aja Terus juga Jok bagian depannya Belakangnya sini warna putih ya Terus ada kantongnya juga Kiri dan kanan Mantep-mantep Oke Jadi untuk Unit ini seperti ini Bagian belakangnya juga Sudah ada Ducktail Ini sepaket dengan body kitnya ya Sepaket dengan body kit Sedangkan orang mundur Yang teriter kitas dengan Double Dean ya Terus juga emblem Vios Sport Itu ya Terus juga ada sirip hue Yang ada Chrome nya juga sudah terpasang Dan Palang air yang slim Gitu Oke untuk unit ini Seperti ini Kita lanjut ke samping ya Nah Untuk yang samping ini Warna hijau Tahun 2014 Cuman Ini Plut B ya mas Plut B Cup plate nya juga Sudah cukup full sih Pakai body kit Terus bagian depannya Sini kita lihat Bagian depannya Untuk bagian depannya Seperti ini ya Dia sudah Headlamp Pro G Dengan alis Yang motifest Seperti ini ya Ada Multi arah Bulet-buletan Sama ada alisnya Terus juga Focke lamp nya Pro G Sudah terpasang Dan duduk Lampat nomor Yang seperti ini Body kit juga Sudah terpasang ya Sama ini Bagian depannya Di list carbon Carbon nya Warna hijau Sesuai dengan Warna unit nya Sama ada Di cup mesinnya Ada detail Seperti ini Cuma ini cuman Panjangan aja ya Gak beneran Gitu Terus juga Ada Weeper yang Frameless Ini lentur ya Oke Kita lanjut ke bagian Samping Disini aja ya Untuk bagian samping Disini Untuk Retactable mirror nya Sudah Di cover Spion yang carbon Carbon nya Senada dengan Grill nya Perpadu warna hitam Sama hijau Gitu Terus Di bagian bawah Disini ada Velg racing Ini ring 17 Ban nya baru Pasti akan ini ya Ban baru ya Ini untuk ban baru Mantap Mantap Body kit nya Seperti ini ya Dia Detail nya Disini ada Kayak sirip Video Terus juga Untuk handle nya Door nya Ini sudah carbon juga Kita intip interior ya Mas Ini kita lihat Interior nya Nah Interior nya Seperti ini Mantap Simple Tapi tetap sporty ya Disini sudah pakai Double Dean Android 10 inch Mantap Terus juga Ada pengoplasi Retactable mirror Disini Untuk jok nya Model nya juga Seperti ini MBTEC Perpadu warna hitam Terus ada Hijau Jahitan hijau Dan ada Kayak Aksen carbon Dan di setir nya Ini sudah custom Ternyata Saya baru lihat Detail nya Disini Kan biasanya Kalau custom itu Kemarin warnanya silver ya Nah ini sudah dicet Warna Carbon Seperti ini Senada dengan Panel Panel wood Harus ya Cuman ini Diganti carbon ya Gitu Oke Koru window juga sudah terpasang Lampu kolong Juga ada Ini Ada remote nya Nanti bisa langsung Diganti-ganti aja Oke Untuk unit hijau Seperti ini Bagian belakangnya Juga sama aja Jok nya Terus bagian belakangnya Model nya Seperti ini Ada Blacktail Yang tipis Terus Ada logo TRD Sportivo Disini Mantap Terus Grill carbon Warna hijau nya Juga sudah terpasang Duduk kapal nomor Dan ada Emblem Vios R Mantap Cuman ini agak timbul ya Logo Toyotanya Daripada yang lain Diganti Ditambahin sih Kayak ada Timbul gitu Oke Sensor parking Sudah terpasang ya Untuk unit ini Oke Untuk unit ini Sudah Kita lanjut Ke Sampingnya ya Ini Temanya Seperti Vios G Tahun 2015 Terimanya sudah Plat L Simple aja Disini Tidak pakai Bodykit Terus juga Ada velg Chrysring 17 Disini Bannya baru Mantap Terus bagian Belakang disini Juga ada Kalau misalnya Vios G Disini grillnya Krum ya Depan belakang Krum Terus juga ada Emblem Vios G Kamera mundur Sama Dari tempat nomor Dari membedakan 2014 dan 2015 Itu ada Di Kacanya Disini Dia ada Defogger nya ya Untuk 2015 Untuk 2014 nya Simple Terus Review yang ada Aksen chrome nya Di atas Sudah terpasang Dan Disini Untuk Lure handle nya Dia pakai yang Krum Mantep Untuk interior nya Bisa langsung Dilihat aja Disini Sudah pakai Jok Mbtec Mbtec Model nya Seperti ini Mantep Ini sudah di review Sebelumnya Vios Double DIN 7is Sudah terpasang Power window Remote alarm Sama ada Retractable mirror Gitu ya Untuk bagian depan Kita bisa lihat Sini Simple aja Cuma cukup pakai Grill Krum Headlamp nya Masih yang standar Belum ganti Yang Pro G Sama ada Foclame Model yang LED Foclame Model LED Sama Duka plat nomor Oke Untuk review Tiga unit ini Seperti itu Kita lanjut Lihat unit yang Standar ya Nah Ini kita Untuk Yang unit standar Kita retikan Disini Ada beberapa Warna Plat B Dan plat L Kita untuk Yang 2015 Ini ada Warna silver Ini yang standar 2015 Plat nya sudah jadi Sudah ready semua Terus kita juga ada Warna Putih Ini tahun 2014 Putih juga 2015 Terus Ini Ada warna Hijau juga Mas 2014 Ini plat L nya Sudah jadi Plat hitam Plat L Surabaya Terus Kita juga ready juga Ini warna silver juga Ini Ini 2015 juga Jadi Terus Untuk yang Plat B Mungkin teman-teman Yang domisili di Jakarta Atau yang disana Mungkin Pengen beli yang Plat B Kita juga ready Ini ada warna Abu Abu juga Terus Warna Merah Silver Juga hitam Ready semua Jadi teman-teman Bisa milih Ada plat B Plat L Kita punya pilihan Yang mau pilihan Bahan juga ada Yang siap Dibawa pulang Juga ada Terus yang Mau ngambil yang standar Mau di update sendiri Silahkan monggo Bisa langsung datang Ke Jalan Darmokali Nomor 2-6 Surabaya Full Blubut Darmokali Oke Untuk harganya Nanti kita Sepil di Akhir video ya Oke Oke guys Jadi kita sekarang sudah Di atas Masih sama Mas Inung juga Jadi kita ngapain nih Mas kita di atas Kita mau update Yang kemarin mungkin Dulu Belum sempat Pilih bahan Yang Inden warna Mas ya Inden warna Sekarang kita Kita ready kan Berapa mas Totalnya mas Totalnya ada 75 unit Unit dari bahan Dari Bali Nanti kalian bisa request Warna Mau warna apa Nanti kita pilihin ya Siap Jadi 75 unit Tahun 2015 Jadi kalau misalkan Kalian yang mau Upgrade juga Dari bahan Itu enak banget Ya Siap Apalagi kalau Pasang body kit Seperti ini Pas mentahan Gini pasang Nanti catnya Pasti sama Mantap Itu Terus juga Buat tutup fender Juga makin enak Ya Betul Mantap Mas Kita sekalian Ngumpung di atas Nih Boleh Kita sekalian Mau lihat Tips Gimana sih Kalau misalkan Mau pilih Bahan dari 0 Gitu Oke Kita langsung cek Ya Nah Jadi kita udah Pilihin nih Beberapa unit Buat kita Lihat dulu ya Untuk fisiknya Sekarang gimana sih Mas Tipsnya Dari Pemilihan dari awal Apa dulu sih Yang kita cek Pertama kali Untuk pilih unit Bahan Pertama kali Kita harus ngecek Bodinya dulu Bodinya dulu guys Bodi Dari depan sini Ini Biar di kelihatan Ini mas Ini ada clipnya Di sini Nah Ini clip plastik Di sini Ini bawaannya Pabrikan Ini biasanya Masih Belum pernah Diganti Pakai Yang skrup Biasanya skrup Itu pernah Lepas Atau apa Ini masih plastikan Dari pabrik Terus Dari Juga dari Sisi di depan Terus Ada di Kap mesin juga Ini yang perlu Di Dicek juga Untuk kap mesinnya Terutama di sini Di sini mas Ini Ini Bawaan Silen Dari pabrikan Ini Ini menunjukkan Kondisi depan Masih Kondisi masih aman Dan di sini Ini ada logo Toyota yang timbul Di sini Nah ini Ini kalau Sudah gantian Ini masih tipis Ini Kondisinya gitu Terus Yang kedua Ini Dan di sini Kalau pernah Dilepas Ini Ada kelihatan Bekas Bukaan Atau Kunci Biasanya Di situ Terus Yang ketiga Itu Di mesin Di mesinnya Di mesinnya Pastikan Kering Ya Di sini Seumama ada Rembesnya Kita perbaiki Mas Contohnya Ini mas Ini kan ada Rembesnya Jadi kalau misalnya Kalian Pelihui dari bahan Jadi kalian bisa tahu Ini mobil Rembes atau enggak Terus Gantian atau enggak Karena Kalau misalnya Sudah kita Perbaiki Juga kadang-kadang Kita sama-sama Ya mas Ya Yang paling Later banget Ini sih Kalau misalnya Bekas Nablak atau enggak Enaknya Pilih bekas Bahan Itu Kondisinya Seperti ini Sudah tahu Kelihatan Awalnya Seperti apa Kalau sudah Dicet Itu kan Mungkin Berat-berat Atau Dari Proses awal Enggak Kelihatan ya Mas Nah Kalau Bahan ini Kelihatan enggak Seperti ini Kondisinya Nah Seperti ini Contohnya Ini Sudah bekas Rempet Tapi Cuma Hanya Cetnya Aja Ya Enggak Sampai Tabrak Ya Pengok Ya Jadi kalian bisa Tahu Guys Untuk kondisi Unitnya Bener-bener Waktu Jadi Masih Biru Gitu Ya Kalau ini Gampang Ya Kita Polis Dicet lagi Nanti Oke Dari Eksterial Seperti itu Sama Tambahan Itu ya Mas Paling Pastikan Kaca Untuk Kacanya Ini Orisini Ya Karena Kalau Misalnya Kita Sudah Pergantian Kaca Itu Biasanya Ada Indikasi Apa Kejaduan Barang Atau Atau Biasanya Gitu Rata Kaca Yang Depan Ini Harus Perhatikan Suka Oke Untuk Bagian Depan Seperti Ini Coba Kita Lihat Suara Mesin Nyalakan Nyalain Mesin Nyalain Nyalain Mesin Suara Mesin Gimana Sih Kejreng Guys Aman Ya Jadi Kelistrikan Kelistrikan Masih Aman Suara Mesin Juga Enak Terus Mas Boleh gak Sih Kalau Misalnya Kita Pilih Bahan Nih Terus Misalnya Customer Bawa Montir Terus Ngecek Jalannya Gimana Itu Boleh 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 Silahkan Semoga Juga Customer Merasa Lebih Puas Semaja Sama Di Kita Itu Transparan Lagi Jadi Customer Bisa Nyupa Sendiri Disini Atau Mempercayakan Dengan Kita Teman-teman Yang Di Wart Wart Itu Minta Di 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 Oke Untuk Baik Tanda Sini Cek Yurit Langsung Itu Yang Mantap Oke Untuk Bagian Terpast Kalau Bagian Belakang Gimana Kita Cek Oke Belakang Kita Buka Dulu Untuk Bagian Sini Untuk Pengecekan Bagian Belakang Seperti Ini Untuk Kondisi Belakang Disini Ini perlu Dibuka Terimulai Sini Semua Cek Jadi Sini List Ini harus Presisi Ini Dari Sini Presisi Ini Terus Presisi Terus Bagasi Ini Masih Ada Harap-harapnya Di Pabrikannya Sama Bagian Depan Sama Harapnya Juga Sama Republikan Dari Terus Ini Kalau Sudah Kebukaan Ini Pasti Ini Kan Lecet Biasanya Terus Juga Kalau Misalnya Ngecek Juga Nggak Ada Demkul Ya Kalau Bekas Sarna Kan Demkul Ya Sini Mas Sini Ini Sini Juga Bisa Dicek Agama Jua Masih Cet Ini Biasanya Yang Kalau Laka Ini Kan Mesti Nggak Presisi Dan Disini Agak Kelompang Kelompang Ini Kita Masih Cual Untuk Barang-barang Nya Juga Seriur Itu Bagian Depan Dan Bagian Belakang Terus Dipastikan Antarlis Juga Masih Rampet Presisi Masih Presisi Masih Rampet Nggak Pas Laka Dan Juga Kelompang Kalau Bisa Nggak Ada Bekas Banjir Ya Jadi Mobilnya Nggak Pinyang Sang Amat Gitu Ya Oke Untuk Dari Eksterior Seperti Itu Kalau Dari Interior Ada Mas Ngecek Interior Mungkin Standartnya Masih Taksinya Mas Ini Kalau Mungkin Dikatakan Standart Ya Seperti Ini Nanti Kalau Suma Ini Sumpet Kita Ganti Kita Perbaiki Dari Ski Interior Kita Salon Semua Nanti Yang Carpet Yang Lain Kita Lengkapi Ini Juga Kita Perbaiki Semua Itu Sih Untuk Interior Nanti Kalau Standart Dapatnya Seperti ini Mas Ya Kita Perbaiki Perbaiki Semua Kita Perbaiki Kita Perbaiki Tapi Cukup Masih Oke Masih Oke Terus terus juga kalo misalkan kalian dari 2015 itu kilometer juga gak tinggi-tinggi banget ya enggak, kilomiternya itu rata-rata 200 ribu nih mas kita cek langsung ya untuk unit ini kilomiternya masih 231 ada juga dibawah itu, nanti kita lihat ya habis ini kilometernya kalian kita lihat yuk, untuk stok unit yang kilomiternya dibawah 200 ribu guys sini 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 ada berapa unit sih yang kilometer rendah? ini ada berapa mas ya? ada 3 unit ya ada 3 unit an oh ini, unitnya ini sini, kita lihat ya mas kilometernya kilometernya masih di angka 194 mantap kita cek yang lain ya kondisi unitnya gimana sih oke mantap guys kalo mau kalian yang cari-cari kalian yang rendah mau gak silahkan kita ready gitu ada 3 unit ya total gaya ini tau gak warna apa mas? kira-kira warna hitam ya warna hitam warna hitam oke deh siap mas nah, tadi kan kita udah lihat nih untuk stok di bawah ada yang standar ada yang sudah upgrade tadi berapa? total upgrade itu ada 4 ya? warna apa? putih 2 hijau 1 warna hitam hitam lagi nah sekarang tahun berapa mas? untuk tahun putih itu ada tahun 2014 ada tahun 2015 yang hijau tadi tahun 2014 yang hitam 2015 itu ada yang 4B ada yang 4L sekarang kita coba harganya berapa nih mas? untuk harga ini standar dulu ya untuk harga unit standar sekarang berapa sih? untuk harga unit standar eh tahun 2014 kita yang plat B itu netnya di 79 juta saja 79 juta terus yang 2014 yang 4L mas ya 4L itu 81,6 81,6 ya itu sudah net mas sudah netnya ya? sudah net tidak bisa digoyang sudah net terus yang 2015 mas? 2015 kita itu diskonnya dari 95 diskon jadi 86,6 netnya ya gitu terus kita pembayarnya juga bisa cash bisa kredit kredit masih untuk Jawa Timur aja ya? iya untuk Jawa Timur aja terus satu ini mas untuk warna tetep ada tambahan mas ya? iya warna apa mas? untuk warna tambahan itu di warna merah putih hijau kuning gitu ya cuma kita lagi bazar sampai tanggal 18 itu kita free free sampai tanggal 18 18 bulan ini nah penambahannya tau 2,5 juta yang ada penambahannya kalau kalian yang mau rikas warna silahkan warna-warna tertentu warna putih merah warna merah candy red mica free sampai tanggal 18 Juli siap betul untuk pemesanan gimana nih? untuk pemesanan kita untuk pemesannya nanti bisa menghubungi di bawah ini kontak-kontak temen-temen marketing yang ada di bawah ini silahkan ada mas Duiko ada saya juga nanti bisa langsung kontak di bawah ini ya gitu oke untuk video kali ini cukup nanti bisa langsung dilanjut video selanjutnya salam Vioslimo